Intro Pada proses pelipatan surat suara yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru sejak 27 Oktober lalu, petugas berhubungkan sebajak 20 lebar surat suara Pilwako yang rusak. Perusakan surat suara seperti sobek dan terdapat noda tinta pada Fato Calan. Jelang pelaksanaan Pilkada pada 27 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru terus menggesa persiapan seperti pelipatan surat suara. Sebanyak 170 pekerja dilibatkan untuk melipat surat suara di gedung KPU Jalan Kaharudin Nasution. Dalam proses pelipatan, petugas juga menemukan sebanyak 20 lembar surat suara rusak seperti sobek dan terdapat noda tinta pada foto calon. Untuk surat suara yang rusak telah dilaporkan ke KPU dan Bawas Luriau dan akan diganti dengan surat suara yang baru. Kita ada menemukan suara-suara rusak itu ada yang sobek, juga ada yang noda. Jadi yang sobek itu seperti ini contohnya, terpotong dan sobek. Hari ini ditemukan dua, kemarin ada yang rusak itu 18 lembar, hari ini dua lembar. Selanjutnya itu nanti kita ada kegiatan pengesetan dan pengepakan untuk menghitung surat suara ke kampung, ke masing-masing TPN. Setelah selesai pemilihan wali kota, kita langsung lanjut ke melipat surat suara di gedung KPU. Ada kendala selain ditemukannya surat suara yang rohbo? Sejauh ini tidak ada kendala dan pelipat juga berjalan dengan kondisi. Pelipatan surat suara sendiri ditargetkan selesai dalam dua hari ke depan. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.